Halo Sobat Retsen, selamat datang di Podcast Red Talk yang diselenggarakan oleh BEM FTRS ITS. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Selamat mendengarkan. Enjoy! Selamat datang kembali di Podcast Red Talk episode 2 yang berisi informasi menarik dan terkini yang diselenggarakan oleh BEM FTRS ITS. Nah, buat sobat-sobat Retsen, yang mencari informasi kampus nih, maka kalian berada di tempat yang sangat tepat. Bener banget. Tapi, by the way, Desti, apa kabar nih? Kan sekarang dalam kondisi pandemi kayak gini ya, apalagi daerah Jawa dan Bali lagi ada PPKM darurat nih. Nah, kamu gimana deh kabarnya? Wah, kalau dari aku sih, Finn, ya. Aku lagi sehat walafiat nih, Alhamdulillah banget. Tapi tunggu dulu, Finn. Aku mau nanyain kabar Sobat Retsen nih. Sobat Retsen, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Dan juga buat Sobat Retsen yang sekarang merasa kurang enak badannya, semoga segera diberi kesembuhan. Ngomongin soal PPKM nih, Finn. Kebetulan PPKM di Malang berdampak banget sih, soalnya jalanan di sini benar-benar sepi. Kalau kamu gimana nih keadaan kamu dan kondisi terkini di lokasi kamu? Wah, syukurlah kalau begitu, Dest. Aku juga bersyukur karena aku sendiri juga dalam keadaan sehat di sini. Tapi, oh gitu ya, Dest ya. Kalau di tempat aku sendiri ya, di Jakarta, itu masih agak rame sih, Dest. Dest. Makanya, kita yang harus sadar diri sendiri, terlebih di masa pandemi ini. Terlebih juga buat Sobat Retsen nih, Dest. Pendengar setia buat podcast Red Talk BMFTRS ini, untuk tetap stay at home aja, karena pastinya meskipun di rumah, kita masih bisa tetap produktif terus, ya kan? Benar banget nih, Finn. Eh, tapi Finn, kayaknya Sobat Retsen masih belum tahu nih, siapa sih yang bakal mengawal di Red Talk kali ini? Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Di sini aku mau pantun, tapi kamu harus bantu aku biar rame nih. Jadi, kamu ntar jawab cakep gitu ya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Kalau di Mesir, ada Cleopatra. Cakep. Kalau di Paris, ada Ban Kempes. Cakep. Kenalin, aku Destiara Alvitra dari BMFTRS. Gimana nih, kalau kamu, Finn? Oke, by the way, Dest, ini keren banget perkenalannya nih. Tapi aku juga nggak mau kalah sama kamu pastinya. Aku juga mau perkenalan pakai pantun juga. Tapi kalau aku ngomong, kamu jawab cakep juga, Dest. Aman nggak, Dest? Oke. Oke. Jalan-jalan naik kereta. Cakep. Tapi tetap jaga prokes. Cakep. Perkenalkan aku, Kevin Deanta, dari BMFTRS. Yeay. Ngomong-ngomong soal produktif lagi nih, Finn. Balik lagi nih ke yang tadi. Bintang tamu kita kali ini nggak kalah produktif sih, Finn, dari kita. Bisa dibilang malah mereka tuh juaranya produktif nih di ITS. Wah, jujur nggak kebayang sih ya, Dest, produktifnya kayak gimana? Soalnya ya, kalau dilihat-lihat sendiri, anak-anak ITS ini udah pada produktif-produktif semua. Pastinya Sobat Rezen juga pengen tahu sih, emang apa aja sih keproduktifan dari bintang tamu kita pada episode kali ini? Dan apa aja sih karya dari mereka yang jadi bintang tamu kita pada episode kali ini? Oke, Finn. Mungkin kita bisa langsung aja nih ya. Sebenernya di sini kita tuh mau bahas apa sih di podcast kita kali ini? Oke, Sobat Rezen. Jadi, hari ini Red Talk bakal ngebahas sesuatu yang seru banget dan pastinya informatif banget nih. Apalagi buat Sobat Rezen yang pecinta otomotif. Jadi, topik yang mau kita bahas sekarang adalah tiga jagoan tim mobil ITS. Oke, nggak nunggu lama-lama lagi nih. Karena nampaknya Sobat Rezen udah nggak sabar banget nih. Langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita yang pertama dari ITS tim sapu angin yang diwakilin oleh Rida Ayu sebagai external relation. Mungkin Mbak Rida boleh sapa-sapa dulu nih Sobat Rezen. Halo teman-teman, apa kabar nih? Oke, Mbak Rida gimana nih kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, ada lagi nih bintang tamu kita yang kedua nih. Dari Anergya ITS EV Team yang diwakilin oleh Mas Alifian Syahyoga sebagai general manager. Boleh cek sound dulu Mas Fian? Halo, selamat malam teman-teman dari Rezen. Kenalin, kenalin anergya dari Anergya ya. Oke, Mas Fian gimana nih kabarnya? Sehat Mas? Bila sehat Mbak. Alhamdulillah. Terus, masih ada satu lagi nih bintang tamu kita. Dari Antasena ITS yang diwakilin oleh Mas Asnar Fauzan sebagai ketua divisi otomotif. Gimana nih Mas Asnar kabarnya? Boleh cek sound dulu? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kalau aku sendiri sih, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan juga nih buat Mas Asnar. Amin. Oke, kita juga bersyukur banget karena bintang tamu kita pada episode kali ini masih dalam keadaan sehat dan juga diharapin teman-teman Rezen harus dalam keadaan sehat juga nih. Dan juga kita bersyukur banget karena kedatangan bintang tamu yang pastinya keren-keren banget. Tapi kan kita udah tau nih, kayaknya Sobat Rezen bikin makin penasaran dengan tim-tim yang ada di sini. Nah, aku mau tanya nih kepada Mas dan Mbak. Kan ketiga perwakilan tim di sini merupakan dari tim mobil. Nah, kalau boleh tau, apa saja sih perbedaan antara masing-masing tim di sini? Mungkin Mas dan Mbak bisa menjelaskan dari bidang fokus dari tim-tim masing-masing, dari tim sapu angin. Mbak Ridayu, dipersilahkan. Kalau dari sapu angin sendiri itu dibedainnya dari bahan bakarnya sih. Bahan bakarnya itu ada gas olen sama diesel gitu. Dan kita fokusannya itu ada di mobil urban sama di mobil formula. Kayak gitu sih. Wah, akhirnya kita tau ya bagaimana kesibukan teman-teman di tim sapu angin. Untuk selanjutnya mungkin untuk Mas Asnar Fauzan dari tim Antasenaites boleh menceritakan nih, apa saja sih perbedaannya dari tim-tim lainnya? Iya, baik. Jadi kalau dari Antasenaites tim sendiri itu, kami merupakan tim mobil hemat energi yang berbahan bakar dari gas hidrogen. Jadi kita membuat mobil hemat energi dari bahan bakar gas hidrogen untuk fokusannya kita menggunakan jenis mobil urban maupun prototipe. Seperti itu. Oke, keren sekali ya dari tim Antasenaites tim. Tapi juga pastinya masih ada yang gak kalah keren juga, yaitu ada dari tim Anargya ITS. Untuk Mas Vian mungkin bisa menceritakan nih Mas, apa saja yang perbedaan dilakukan oleh tim-tim di Anargya? Kalau dari Anargya sendiri itu, fokusannya kita di mobil listrik. Jadi tujuan awalnya perbedaan Anargya kan untuk pengembangan mobil autonomus. Sebelum masuk ke tahap pengembangan mobil autonomus, kami harus bisa mengembangkan sistem mobil listrik dengan baik. Nah, untuk mobil yang kita kembangan ini sama seperti sapu angin. Jadi kita dalam bentuk mobil formula, namun kategori mobil listrik. Wah, gak nyangka ya Des, kalau misalnya tim-tim di ITS ini keren-keren banget Des. Benar-benar. Benerinya aku ada sedikit rasa penasaran nih di sini. Karena aku kurang paham juga ya soal permobil-mobilan nih. Mungkin boleh dijelasin kalau mobil urban ini mobil yang seperti apa ya, Mas Mbak? Mungkin dari Mbak Rida dulu nih, boleh silakan Mbak. Iya, jadi kalau mobil urban sendiri itu dia untuk mobil yang biasa diumumnya dipakai ya. Nah, dulu itu sebenarnya dari sapu angin sendiri itu pernah mengembangkan mobil prototype. Nah, kalau mobil prototype ini untuk mobil masa depan gitu. Kayak gitu sih. Mungkin ada dari Mas Asnar kali mau nambahin. Tidak mungkin saya mau nambahin juga. Jadi sudah bener yang dikatakan sama Mbak Rida ini penjelasan tadi. Mungkin lebih gampangnya itu kalau mobil urban itu biasanya rodanya 4 ya Mbak ya. Kalau prototype rodanya ada 3. Jadi memang buat didesain untuk masa depan sih. Jadi siapa tahu ya, emang terwujud di masa depan mobilnya rodanya 3 lagi. Benar, kayak gitu sih. Oke, mungkin Mas Fian mau menambahkan nih. Silakan Mas Fian. Kalau dari anak dia sendiri sih, nggak mengembangkan mobil urban ya. Tapi kalau setahu aku, emang mobil urban itu dirancang untuk mempersiapkan teknologi di industri 4.0. Oke, jadi ternyata meskipun namanya sama-sama mobil, tetapi punya fokusan masing-masing ya, Vin ya. Di sini mungkin ada Sobat Redzen yang masih belum tahu sebenarnya apa aja sih yang udah Mas Mbak tim melakukan selama di pandemi ini. Mungkin dari tim Antal Sena dulu nih, Mas Asnar, silahkan. Oke, baik. Kalau dari tim Antal Sena sendiri, selama pandemi mungkin, ya jelas berubah ya sistem kerjanya. Mungkin yang sudah dilakukan selama ini, kita masih mengoptimalisasikan mobil yang sudah ada. Jadi yang sesuai di belakang saya ini, ini Antal Sena Hydra namanya. Jadi kita sering melakukan riset lebih lagi dari mobil ini sih. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lebih ditambah gitu ya Mas ya, riset-risetnya. Iya, jadi kita memaksimalkan lagi ya apa yang sudah ada. Oke, lalu untuk tim Anargya ITS nih, gimana Mas Fian? Kalau dari Anargya itu, selama di tahun 2021 itu kami udah mulai kerja WFO lagi ya. Soal sebelumnya di tahun 2020 itu kegiatan kami kan full WFH gara-gara pandemi COVID. Di awal tahun 2021 kita mulai WFO lagi guna mempersiapkan untuk lomba FSA di Australia. Dan Alhamdulillah sebelum kena PPKM kemarin itu udah bisa jalan mobil-mobil kami. Nanti selanjutnya mungkin kita bakal evaluasi lagi dari hasil percobaan kemarin. Oke, jadi seperti itu. Kalau dari tim Anargya ITS nih, Fian. Kalau untuk sapu angin sendiri nih, gimana Mbak? Kalau dari ITS tim sapu angin sendiri itu, kan pandemi mulai tahun 2020 ya. Nah, Alhamdulillah udah dari tahun 2020 itu kita udah ngikutin KMHE, terus kita juga udah ngikutin saleko maraton. Jadi, kita selama kegiatan pandemi itu juga ada kegiatan lomba gitu, meskipun nggak bisa langsung offline ya. Jadi, semua serba divirtualin kayak gitu sih. Jadi, baik mobil urban maupun yang urban yang di dalam negeri atau yang di luar negeri kita juga ikut. Terus untuk persiapan ke depannya buat pandemi ini, khususnya di 2021 ini, buat mobil formula insya Allah juga bakalan ikut juga nanti di formula barat yang diadain oleh India. Wow, keren-keren ya ternyata, Fian. Ngomongin soal pandemi nih, sebenarnya kita kan merasakan masa-masa pandemi ini kurang lebih udah satu setengah tahun nih. Mungkin boleh ceritakan perubahan apa aja sih yang udah terjadi sebagai bentuk penyesuaian dari offline ke online. Mungkin dari Mas Fian, dari tim Energia ITS, silakan Mas Fian. Tentunya gara-gara adanya pandemi ini bakal mempengaruhi banget kinerja kami, yang mana dulunya emang terbiasa untuk kerja offline, terus tiba-tiba ada pandemi mengharuskan kami untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadi, untuk di tahun 2020 itu kami kegiatannya ikut lomba-lomba online gitu, terus ada ngadain kayak semacam webinar rutin untuk internalnya anaknya sendiri. Jadi, kayak lebih mantepin di internalnya sendiri gitu sih, Mbak, sama ikut lomba-lomba yang memungkinkan untuk dikerjakan secara online. Oke, lalu untuk, pasti kan di tim ini ada proker-proker nih Mas yang dilakuin. Terus, gimana tuh untuk proker yang emang mengharuskan, yang nggak bisa buat online gitu? Apakah tetap berlanjut atau seperti tadi masih harus beradaptasi gitu Mas? Kalau 2020 kemarin itu banyak banget proker yang harus ditunda gara-gara, emang kita kan yang semulanya benar-benar kerjanya offline, terus tiba-tiba ada pandemi kan kita harus menyesuaikan gitu kan. Nah, terus untuk prokernya sendiri kan tujuan utama kami ini kan untuk perlombaan, nah sedangkan perlombaan di tahun 2020 sendiri itu di-cancel kan. Jadi, nggak udah nggak memungkinkan kita buat ngembangin mobil untuk perlombaan. Nah, untungnya di 2021 itu keadaan pandemi udah mulai agak meredah, jadinya kita bisa mulai kerja offline lagi di awal tahun kemarin. Terus, dengan adanya peningkatan pandemi lapih di pertengahan tahun ini, jadinya kita harus menyesuaikan lagi. Untuk bulan ini sih, kami memfokuskan untuk ikut perlombaan yang diadakan FECV Barat sih. Jadi, masih bisa, walaupun ada, walaupun kita masih online, tapi kita masih tetap produktif untuk persiapan nomba itu. Keren, keren. Jadi, tadi sempat bilang ya, Mas, kalau sekarang tuh lebih ke internalnya dulu nih yang ditingkatkan. Mungkin yang dimaksud dengan meningkatkan internalnya dulu tuh lebih ke bonding atau gimana, Mas? Ya, seperti bonding, terus upgrading staff yang diadakan rutin di tiap bulannya gitu. Oke. Terima kasih, Mas Fian, untuk jawabannya. Lalu gimana nih untuk tim Sapu Angin sendiri, Mbak Rida? Apa aja sih perubahan yang udah dilakuin nih selama kondisi online seperti ini? Untuk perubahan yang dilakuin sama Sapu Angin sih, kalau buat ini, buat awal-awal 2020 ya, itu kan kita juga masih kaget awal-awalnya kayak semua sekarang udah serba online gitu kan. Terus, abis itu aku ini kan juga baru masuk itu tahun 2020. Dan awalnya aku juga sebagai staff magang gitu kan. Terus, abis itu yaudah terus ngikutin mereka, seleko maraton, itu online. Terus, abis itu yang anak teknikalnya sempat berhenti tuh di awal-awal pandemi. Cuman, pas udah mulai akhir tahun 2020 itu, anak teknikalnya udah mulai menemukan gitu loh caranya buat bisa online dan juga offline gitu. Terus, pas awal 2021 itu, Alhamdulillah anak teknikalnya tuh udah bisa full offline meskipun harus tetap menggunakan prokes ya. Nah, terus kalau yang anak non-teknya karena masih bisa dikontrol dari rumah masing-masing, jadi di online-in gitu. Nah, terus juga kayak banyak banget yang kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu offline kayak apa, pameran itu kita juga ikut di online. Terus, abis itu kita juga ngadain webinar gitu-gitu, terus ngembangin Youtubenya lebih kayak gitu. Terus, karena ini ada PPKM lagi, jadi kita masih off dulu dan dikontrolnya via online semua sih gitu. Oke, jadi ternyata sebelum adanya PPKM yang PPKM darurat yang sekarang ini, teknikal tuh tetap offline dengan prokes nih, Vin. Oh iya, sebenernya kalau dipikir-pikir ya Des, kalau tim-tim di tes ini sebenernya nggak cuma produktif Des, ternyata juga kreatif ya. bisa tetap melakukan sesuatu, tapi di kondisi yang berbeda, seperti itu Des. Nah, mungkin tinggal satu lagi nih yang belum menjawab nih, dari tim Antasena. Silahkan, Mas Asenar. Ya, baik. Mungkin nggak jauh beda ya yang dari tim-tim yang lain, soalnya kan memang kita udah satu setengah tahun ini kena pandemi. Kebetulan emang, saya juga nggak jauh beda dari Mbak Rida. Kebetulan saya juga dari 2020 gua ikut magang. Dan mungkin setelah magang dulu, dari tim Antasena kan cenderung mengikuti lomba yang online ya, atau off track. Kayak yang pada Seleko Marathon Asia, kita nitui beberapa lomba secara off track, bareng juga tuh sama tim Sabu Angin. Terus juga, mungkin kita melakukan research nih, untuk mobil melalui divisi masing-masing. dan tentunya karena 2021 awal, mungkin 2020 akhirnya itu udah mulai meredah, jadi itu udah mulai bisa kerja lagi di bengkel. Jadi itu udah bisa memaksimalkan lagi sih mobilnya. Sistem yang udah ada di mobil tuh dimaksimalkan lagi. Tapi tentunya dengan pembatasan jumlah sih. Dan juga pembatasan waktu. Jadi taat progres tentunya. Terus kebetulan juga di Antasena tuh ada divisi STRD. Jadi dia itu divisi yang giat melakukan research dan mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi melalui divisi itu juga, kita lebih ke explain pengembangan fuel cell, bahan bakar hidrogen, untuk listrik di Indonesia ini. dan itu juga kemarin kita sempat kerjasama sama Pertamina. Jadi selain menalui Antasena, tentunya juga menalui hidrogen sebagai alternatif sumber energi listriknya. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Asnar dari tim Antasena yang juga udah menjelaskan nih. Kalau tadi kita membahas ya des, sepertinya dari tim Antasena, tim Anargia, dan juga tim Sapuangin ini sangat adaptif sekali dengan kondisi saat ini. Dan juga, meskipun dalam pandemi ini, kita tetap tidak asing melihat tim-tim yang ada di ITS ini, tetap bermunculan nih beritanya kalau menjuarai berbagai perlombaan. Mungkin kita sering lihat di Instagram ITS Campus, dan juga di berita-berita lainnya kalau tim-tim ITS ini sering sekali mendapatkan juara. Meski juara satu hingga juara-juara lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih untuk sobat resident juga mungkin penasaran yang di rumah. Mungkin dari tim-tim Sapuangin, tim Antasena, dan juga tim Anargia bisa menceritakan nih pencapaian yang menurut Mas dan Mbak merupakan pencapaian paling keren. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dengan Mbak Rida ya. Sudah on mic nih sepertinya Mbak Rida. Pencapaian terbesar ya kalau dari track recordnya Sapuangin itu tentunya pas 2018 sih itu kita bisa juara pertama di Drivers World Championship di London. Itu sih yang paling terbesar dari Sapuangin. Cuman kalau misalnya selama pandemi ini yang paling terbesar ya dari Saleko Marathon itu kita dengan kan Saleko Marathon yang biasanya off track nih kan yang biasanya cuman maksudnya pada umumnya kayak ngelintasin terus ngeliat hemat energinya dan sebagainya gitu kan. Nah tapi kan dia sekarang ke online itu dia bisa merubah sistemnya dalam lomba-lombanya dan itu berbeda banget sih. Jadi kayak kita lebih di asal lagi gitu lah intinya. Nah itu menurutku keren sih kayak dari kami teman-teman yang teknikal khususnya itu bisa sangat beradaptasi gitu. Dan bisa mencapai hasil-hasil yang baik gitu. Bisa masuk tiga besar kayak gitu. Bahkan ada yang juara satu kayak gitu sih. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah kalau yang pas online ini. Keren banget ya. Wah keren banget. Mungkin kita tanya yang selanjutnya nih yang gak kalah keren juga dari tim-tim yang lain. Mungkin dari tim Antasena nih bisa menceritakan juga nih. Tadi udah dengar dari tim Sapu Angin selanjutnya di tim Antasena Mas Asnar. Silahkan. Oke. Mungkin kalau dari Antasena sebenarnya gak jauh beda dari Sapu Angin. Salah juga kebetulan yang paling berkesan dari kita itu kita juara dua di Driver Board Championship Asia. Jadi eh di Eropa. Jadi kita juara kedua di Bahasa Sapu Angin. Terus mungkin kebetulan tuh di tahun 2019 kayaknya itu Mbak Rida itu di London ya. Nah itu kayaknya tadi Mbak Rida ngejur dari 2018. Mungkin itu di 2019 sih. Terus kalau selama pandemi nih kebetulan juga Antasena ini merupakan tim di Indonesia yang pertama dan mungkin sekarang masih satu-satunya yang masih yang memakai bahan bakar hidrogen. Jadi kita kemarin berkesempatan untuk menjadi speaker di acara Generation Hydrogen. itu yang ngadain dari Universitas di Eropa. Kebetulan saya lupa dari mana. Mungkin seperti itu sih kalau di antasena. Oke. Wah kayaknya sih saking banyaknya penghargaan sampai tahunnya tuh kebalik-balik ya Mas Mbak nih sepertinya. Sampai udah nggak asing gitu dengan penghargaan. Tapi masih ada satu lagi dari Mas Vian dari Tim Anargia mungkin bisa menceritakan pencapaiannya selama ini. Kalau pencapaian yang paling berbesar itu mungkin di tahun 2019 ya. Itu 2019 itu awal-awal mula kita ikut FSAI di Jepang. Nah di awal perlombaan itu kita udah bisa menempati posisi 11 di kategori EV dan tertinggi di Asia Tenggara. Dan kami juga menjadi satu-satunya tim di Indonesia yang pertama lulus pada inspeksi EV1. Lalu waktu pandemi ini kami juga mencoba untuk mengikuti lomba-lomba yang memungkinkan. Jadi kayak kemarin itu kami ikut PLNIC tapi kami masih cukup cuma-cuma dapat peringkat 10 besar dari total peserta. Terus kami juga mengikuti PKM dan alhamdulillah 5 juta PKM kami lolos pada pendanaan. Itu sih mungkin prestasi yang udah kita payah nerti ya. Oke, ternyata banyak banget ya prestasi-prestasi yang udah dicapai meskipun dalam keadaan online ini. Mungkin aku ada penasaran, sedikit penasaran sih buat Mas Mbak Tim ini kalau lomba online itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Atau gimana sistem kerjanya nih? Mungkin boleh diceritain dari Mas Asnar selaku dari tim Antasena ICS silahkan. Oke, jadi mungkin kalau selama online nih ya sistem kerjanya berubah sih. Jadi kalau dari teman-teman non-teknis itu kalau dulu mungkin untuk mengajukan kebirokrasi itu melalui langsung terus kalau menuju ke perusahaan-perusahaan juga langsung mungkin sekarang berubah semua ya karena situasi pandemi ini jadi mungkin menjadi online. Lalu kalau untuk teman-teman teknis dulu mungkin waktu pandemi selama 2020 kita giat untuk melakukan research sih jadi kita lebih sering melakukan meeting untuk mempersiapkan bahan lah kasarnya jadi ketika nanti pandemi ini baik kita bisa melakukannya di Bengkel dan itu juga kemarin udah terlaksana dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Terus untuk yang terakhir nih untuk teman-teman yang STRB sendiri dari Antasena itu kita jadi karena situasi pandemi gini lebih sering lomba-lomba secara online sih kayak karya tulis terus kemarin juga PKM bayang lolos juga terus tapi untuk riset yang ke mobil tetap saja itu dilakukan offline sih jadi mungkin sudah dilakukan mulai akhir 2020 kemarin sampai kemarin sebelum PPKM kalau PPKM setahun ya semuanya pasti libur mungkin kayak gitu oke itu tadi dari tim Antasena nih Finn kalau dari tim sapu angin gimana nih Mbak Rida tadi ini ya perlombaannya kalau secara online tuh kayak gimana ya kan iya iya bener kalau dari sapu angin ini kan udah pernah ngikutin yang seleko maraton sama KMHE nah sebenarnya sih dari kedua lomba ini gak jauh beda ya sistemnya kayak presentasi terus dikumpulin kayak gitu sih nah tapi kalau untuk KMHE sendiri tuh cuma ada satu aja jadi di awal kita menceritakan sapu angin kayak gimana dengan inovasi-inovasinya terus udah dikumpulin nanti diumumin bisa lanjut final atau enggak nah tapi kalau dari seleko maraton sendiri ini NTSN-nya juga ikut ya seleko maraton yang ini itu ada 4 suplomba sih disitu jadi setiap suplombanya itu beda-beda tergantung dari syarat dan kentuannya gitu cuman kalau yang hampir sama untuk yang lomba online dan offline ini cuman di bagian technical inspection nya itu sama yang bagian off track award nya itu hampir sama sih kayak gitu cuman kayak ada pembaruan nya itu di bagian autonomous programming sama di pitch the future gitu sih oke kalau dari tim energi ITS gimana nih Mas Fiat nah ini kan kita lagi ngikut lomba FHCV Barat kan lomba itu benar-benar diperuntukkan untuk online jadi di FHCV Barat ini ada 5 sub lomba jadi kayak kayak desain report PLC procurement management team sama software integration jadi di lomba ini emang benar-benar diperuntukkan online jadi apa namanya lomba nya itu cuman pada tahap desain nanti lalu nanti kita presentasikan di sub lomba nya itu oke ternyata sebenarnya kurang lebih sama sih Vin buat lomba-lomba online nya tuh ini juga jadi info baru sih buat kita ya Des kalau misalnya ternyata online ini tim-tim yang mengerjakan software yang berbau teknologi itu tidak menutup kemungkinan buat tetap ikut lomba meskipun semuanya dalam kondisi online benar tentunya masih menjaga prokes nih Vin benar banget nah tapi sebenarnya aku masih ada penasaran satu hal sih buat mas dan mbak dari tim-tim yang luar biasa di TSI ini kan tadi kita sudah membahas tentang pencapaian mas dan mbak ya bagaimana menjuarai di event-event internasional tapi yang ingin menjadi pertanyaan adalah apa sih target yang tim-tim luar biasa ini akan mau ditargetkan dan ingin dicapai di tahun ini atau di tahun-tahun ke depannya mungkin dari tim antar senat terlebih dahulu ya bisa menjawab oke jadi mungkin karena kita emang tim yang menggunakan berbahan bakar hidrogen ya kebetulan emang kita proyeksinya mulai dari luar mungkin kalau yang bisa dikiru targetnya itu dari efisiensinya sih mungkin ya jadi kalau ketika kita maukan lomba on track pasti kita akan dilihat dari seberapa besar efisiensi yang kita hasilkan nah itu mungkin kalau kita targetnya yang kita inginkan tuh sekitar 250 km per hidrogen ini seperti itu oke terima kasih mas Asnar mungkin kalau dari tim energie nih mas Fian bagaimana mas Fian untuk tim energie untuk tahun ini kan kami energie kan ikut lomba FSI Australia kan nah kebetulan di bulan lalu di akhir bulan lalu mobil kami udah bisa jalan nah untuk selanjutnya itu kita bakal evaluasi lagi untuk sistem yang lebih proper guna lomba di FSI Australia nah harapannya di FSI Australia itu kita dapat posisi posisi kalimat di bisnis presentasi dan dan masuk peringkat apa 10 besar di overall score nah selain itu kan kita juga ikut FSI ini nah harapannya harapannya di FSI ini kita juga bisa mencapai 5 besar di overall gitu mas oke mas Fian terima kasih untuk tim Anargia ya mungkin untuk yang terakhir dari tim Sapuangi nih Mbak Rida apa sih yang mau dicapai nih Mbak Rida untuk tim Sapuangin ke depannya untuk ke depannya pastinya buat kita ada 3 lomba ya berarti ya ada KMHE Selko Marathon sama yang Formula Barat tapi untuk nanti ke depannya yang KMHE dari Sapuangin sudah gak bisa ikut karena akan dibatasi nah terus kalau dari Selko Marathon sendiri sih kita pinginnya bisa lolos sampai yang Drivers World Championship kalau misalnya udah offline kalau misalnya belum online pun kita berharapnya minimal sama lah dengan hasil yang kemarin yaitu posisi keempat di seluruh dunia nah terus kalau dari Formula Barat sendiri sih kita harapannya masuk 5 besar sih di bagian seluruhnya dari engineering presentation sama business presentation kayak gitu sih wah luar biasa banget ya Des ternyata walaupun pencapaiannya sudah tinggi tapi target-targetnya itu lebih tinggi lagi seperti itu ya Des tapi kita tetap berharap semoga tim-tim di sini dapat merealisasikan dari targetnya masing-masing dan mencapai apa yang diceritakan oleh teman-teman dari tim-tim yang ada di ITS ini gitu ya Des bener banget nih itu tuh namanya house prestasi Vin bener banget ya tapi gak apa-apa selama positif harus digas terus ya Des bener banget mungkin dari tadi kita udah bahas terkait tim-timnya nih Vin di sini aku mau nanyain satu hal lebih ke individunya sih Vin mungkin gini kenapa dulu nih mas-mas dan mbak ini pengen masuk tim ini silahkan dari mas Vian kalau dari saya sendiri kan emang di awal mbak dulu itu emang udah pengen banget masuk tim soalnya aku mikir kayak aku harus ngembangin soft skill nah di satu sisi aku juga harus mengembangkan hard skill ku juga kan yang aku dapat di kuliah nah maka dari itu menurut aku ini yang paling proper lah untuk mengembangkan hard skill maupun soft skill oke terima kasih mas Vian untuk jawabannya lalu gimana nih untuk mbak Rida sendiri nih mbak Rida karena di sini bintang tamu satu-satunya yang cewek nih kebetulan luar biasa banget Des gimana nih mbak Rida kalau dari aku sendiri sebenarnya udah tau sapu angin tuh sejak SD ya soalnya pertama kali sapu angin dibuat itu kebetulan temennya kakakku terus jadi kayak udah tau sapu angin dari SD terus pas kuliah itu sebenarnya gak kepikiran sih buat masuk sapu angin cuman kayak pas di kuliah tuh aku kan kebetulan join lab salah satu di teknik fisika ya terus habis itu ada track recordnya mas-masnya itu semua sapu angin terus jadi kayak lebih kemotivasi lagi buat join sapu angin gitu sih karena juga pengen ngembangin soft skill dan hard skill yang tadi udah dibilangin juga sama mas Vian terus kayak gak mungkin juga kalau kayaknya gak sanggup deh kalau misalnya masuk ke technical jadi ngambilnya ke non-tech aja oke jadi kalau dari dilihat dari dua jawabannya ini ingin ngembangin soft skill dan hard skill nya nih Vian gimana nih kalau mas Asnar silahkan mas Asnar iya mungkin ya emang udah ngejawab banget sih salah satu tujuan saya dan mungkin tujuan utama ya masuk tim tuh emang ingin ngembangin soft skill dan hard skill cuman emang dulu ketika awal masuk tim nih itu saya sempet takut kayak saya ini sebenernya mampu apa enggak ternyata bisa kayak gitu dan kebetulan emang dari awal saya tertarik banget tuh memahami mobil elektrik jadi EV entah itu dari energi ataupun entah senang mungkin seperti itu oke mas Asnar sebenernya kita juga gimana ya Desya kalau kita tahu ya sebenernya pengurus-pengurus dari tim-tim mobil ini enggak cuma butuh kepintaran sih tapi kayaknya juga butuh fisik yang kuat karena kalau kita lihat teman-teman tim-tim ini tidurnya pasti tidak lama banget enggak nyampe 8 jam sehari ya kalau kita tahu di workshop pasti malam-malam masih kerja jadi sebenernya enggak keinginan saja enggak cukup pastinya ya Desya bener banget perlu fisik yang kuat bener tadi kata kamu Vin bener banget apalagi tadi kita juga baru tahu ternyata buat teman-teman di luar sana kalau mau bergabung di tim-tim mobil ini enggak harus tentang mengenai teknikal di dalamnya ya seperti Mbak Rida ini bisa juga di bagian non-teknikal yang mengerusi seperti administrasi seperti itu ya Mbak Rida juga untuk eksternal ya Mbak iya benar kayak gitu sih wah keren banget ya mungkin tadi kan sudah berbicara ya tentang kenapa Mas Mbak ini awalnya mau masuk ke dalam tim-tim keren ini nah sekarang yang pengen kita tanyakan nih Mbak mungkin untuk pendengar-pendengar kita juga nih Mbak dan Mas untuk keren yang tercinta apa aja sih emang skill-skill yang diperlukan buat masuk ke tim-tim keren ini mungkin siapa duluan nih mungkin dari Mas Fian terlebih dahulu nih Mas bisa untuk menjawab untuk untuk kemampuan yang harus dimiliki sih pada dasarnya beda-beda ya Mas setiap divisi nah kalau misalkan di divisi mekanik itu harus misalkan di body end frame nih kita harus bisa basic skill menggambar terus kalau misalkan kayak di engine atau kita harus bisa memperhitungkan gerak dinamika mobil terus kalau misalkan di non-teknikal itu mungkin skill dasarnya kayak misalkan di administrasi bisa speaking atau bikin surat jadi tiap-tiap subdivisi itu mempunyai basic skill yang beda-beda oke berarti buat teman-teman di luar sana jangan pernah insecure ya karena apapun kelebihan dan kurangannya ada tempatnya masing-masing juga mungkin kita tanyain selanjutnya nih ke Mas Asnar dari tim Antasena oke jadi mungkin kalau dari Antasena situ itu ada tiga divisi ya dari teknis non-teknis dan STRD mungkin kalau teknis semuanya tau lah kayak sebenarnya kita itu mungkin harus memiliki kemampuan dasar untuk menjadi seorang engineer lah dasarnya entah itu untuk menggambar ataupun menghitung mungkin kalau dari divisi non-teknis tentunya ya seperti job desk pada umumnya entah itu untuk menjadi seorang administrasi ataupun sponsorship kreatif media kalau untuk dari divisi STRD sendiri mungkin dibutuhkan keingin tawan yang tinggi soalnya dia kan kerjanya untuk meresearch mungkin seperti itu kalau di mantasena oke mungkin bisa langsung ke tim terakhir nih satu-satunya wanita bintang tamu wanita disini silahkan Mbak Rida ya kalau dari sapu angin sendiri sebenarnya hampir sama aja kayak Energia sama Antasena dari setiap divisi itu pasti ada khususannya sendiri-sendiri kayak gitu nah tapi kalau dari pokoknya kalau dari sapu angin itu ada dua kan teknikal sama non-teknikal nah kita dari teknikalnya sendiri itu ada empat divisi ya sesuai namanya aja kan frame and body terus abis itu engine and drive train terus abis itu vehicle dynamic sama electrical ya udah sesuai banget sih sama namanya skill-skill yang dibutuhin ya tentunya sama kayak yang sesuai itu terus kalau dari non-teknikalnya sendiri kita tuh ada empat juga dari administrasi and finance terus akomodasi event externalization dan sponsor lalu sama kreatif branding kayak gitu sih mungkin kalau yang ngebedain sapu angin sama yang lainnya tuh di akomodasi and event sih jadi kalau untuk shipping terus abis itu untuk pengurusan pemberangkatan mobil dan segala pendaftaran dari lomba itu biasanya langsung ditanganin sama akomodasi event kayak gitu sih terus kalau syarat-syaratnya sendiri buat masuk sapu angin yang penting percaya diri aja oke sepertinya menjawab banget ya Des percaya diri aja karena pastinya berkembang bersama-sama ya mas di dalam tim ya iya bener oke kayaknya dari jauhan itu kita makin gak ragu ya Des sama teman-teman tim-tim mobil ini kenapa bisa berkiprah di luar sana karena sepertinya emang luar biasa-luar biasa banget di dalamnya tapi kalau tadi Des kita udah ngobrol nih sama mas dan mbaknya tentang pencapaian tentang skill-skill yang diperlukan tapi kayaknya kita biar lebih deket lagi nih kita kayaknya mau nanyain nih Des apa aja sih emang kalau kesahnya nih sebagai mas dan mbak di tim-tim masing-masing selama satu tahun atau dua tahun di dalamnya apa aja sih yang teman-teman rasakan mungkin mbak Ridai bisa jawab terlebih dahulu kali ya mbak gantian kalau kalau kesahnya aku sama di tim sih alhamdulillah banyak senengnya sih ya gak ada keluh kesahnya cuman kali mungkin kayak tiba-tiba ada perlu cepat kayak gitu aja sih kayak bingung antara mau ada kelas kuis sama kegiatan tim kayak gitu aja sih kalau kayak gitu-gitu tergantung urgenisitas masing-masing sih kayak skala prioritasnya lebih penting yang mana kayak gitu aku gitu sih banyak senengnya daripada ini ya kan banyak pengalaman juga ya jadi terlihatnya seru banget nih di tim sapu angin ya mbak Rida ya bener-bener mungkin kalau dari mas Asnar gimana mas di antasena nih selama satu tahun atau dua tahun ini oke kalau di antasena sendiri saya selama ini ya seneng juga mungkin kayak sama kayak mbak Rida ya mungkin saya lebih cenderung seneng karena selama ini yang saya impikan untuk mencari ilmu di workshop ataupun di tim ini bisa terwujud dan tentunya dengan teman-teman yang gak kalah seru juga sih selain itu juga mungkin yang menjadi keluh kesah mungkin capek ya ketika kita harus ke workshop ketika malam tapi kan tuh bakal terbayar kalau emang hasil kerja kita sudah terwujudkan mungkin dari saya seperti itu oke mas Asnar mungkin kalau dari mas Fian gimana mas Fian di tim Anargia ini kalau dari aku sih hampir sama kayak mbak Rida ataupun Asnar ya jadi ya disini aku juga ngerasa kayak banyak senengnya dibikin enjoy aja disini kan kita juga tujuannya belajar bareng-bareng satu tim kan jadi kayak kita gak ngerjain sendiri gitu mobil proyeknya kita terus kalau misalkan kalau kesannya sih mungkin kayak capek atau kayak agak kurang bisa bagi waktu sama kuliah kalau misalkan ada kuis atau EAS kayak gitu oke sebenarnya ya Vin ya dilihat dari pembahasan yang barusan banget ini bisa dilihat bahwa sebenarnya untuk divisi dari yang teknik tim-tim yang di teknik ini tuh lebih banyak menyita waktunya itu di workshopnya sedangkan kita tuh sebagai mahasiswa kewajiban kita tuh masih belajar nah gimana nih cara mas-mas dan mbak tim untuk membagi waktu antara tim dengan kuliahnya silahkan dari mas Vian kalau dari aku sendiri sih mungkin sebelum aku ke workshop itu udah nyempetin kayak misalkan ngerjain tugas atau misalkan kalau besok ada kuis nyempetin belajar dulu sebelum berangkat ke workshop jadi kalau di workshop itu aku benar-benar fokus untuk ngerjain proyek di Anergya ini nah kalau misalkan ada sesuatu yang tabraan gitu yang mengharuskan aku ninggalin pekerjaanku di Anergya sih aku mikirnya sebelum aku ninggalin aku harus nyelesaikan kerjaanku itu dulu itu sih kalau dari aku oke sebelum ninggalin diselesaikan dulu nih kalau dari mbak Rida gimana nih karena tadi katanya sering ada panggilan mendadak juga nih mbak Rida kalau dari aku nih kan non-tech kan jam kerjanya tuh lebih di jam kerja pada umumnya ya yang dari kayak jam 7 sampai jam 5 sore karena juga berhubungan dengan orang luar maupun dari pihak ITS kan jadi kayak kadang-kadang tuh pas lagi kelas terus abis itu butuh apa gitu jadi kan harus segera gitu cuman kayak gitu tergantung ini aja sih urgensitasnya kalau emang dari sapu angin lebih urgensitas ya dari yang kuliahnya kita sambi juga tapi kayak ya gitu lah pokoknya terus abis itu kalau misalnya urgensitasnya sapu angin lebih lebih bawah maksudnya kuliah lebih ini tinggi yang sapu anginnya dibantu tapi dikit-dikit atau itu minta tolong sama rekan tim yang lainnya gitu tapi kalau buat divisi teknikalnya sendiri itu kerjanya kebalikan ya dari non-technya lebih kerjanya itu di malam hari sampai sesanggupnya dan biasanya kadang-kadang sampai jam 4 jam 4 pagi kayak gitu atau jam 2 pagi atau jam pokoknya pagi-pagi itulah nah itu biasanya sih mereka kalau setauku ya mereka pasti juga nyelesain dulu kegiatan kuliahnya dulu terus habis itu baru ngebengkel oke jadi tetap selesain kegiatan kuliah kita dulu nih baru kita ke tim kalau dari mas Asna nih gimana mas oke mungkin kalau dari saya pribadi sejauh ini mungkin ya saya mementingkan skala prioritas sih dan kebetulan juga diantas enak sama kayak tim-tim lain kayak di energi diantas di sapu angin jadi ketika kebetulan saya teknis ketika kita mau ke workshop kan cenderung malam jadi mungkin sebelum berangkat ke workshop saya lebih menyelesaikan terlebih dahulu sih untuk pekerjaan rumah ataupun belajar dulu siapa tahu besok paginya ada quiz kan ataupun ada EIS jadi mungkin belajar dulu jadi nanti ketika di workshop udah gak kepikiran lah kasar jadi nanti kalau mungkin setelah dari workshop mau belajar lagi kan sudah gak berat-berat lagi kalau dari teman-teman non teknis yang ada di Antasena mungkin selama ini karena online ya mungkin mereka lebih bingung mungkin ya ketika membagi harus kuliah atau nilpon ke pihak sponsor ataupun yang lain jadi kebetulan kalau yang di Surabaya itu ada teknis dan SRB mungkin kalau kita cenderung sibuk di sore menuju malam jadi kalau pagi menuju sore insya Allah bisa fokus ke kuliah jadi gak bakal keteteran oke berarti kalau kita dengar dari tadi ya Des kayaknya kuncinya ini di time management ya Des karena kalau kita lihat dari tadi kita ngobrol dengan Mbak Rida Mas Fian dan Mas Asnar meskipun mereka aktif di tim-tim mobil ini tapi tetap akademisnya tidak ketinggalan bener banget yang penting tuh selesain tugas kuliah baru ke tim Fian bener banget kalau misalnya bisa diputer ya kita punya time machine kayaknya ini menarik banget sih buat join tim-tim luar biasa ini ya Des sayangnya kita udah kayaknya salah arah tapi jangan dibilang salah arah juga kali ya sibuknya malah diorganisasi semua orang punya tempat machine wah Rida dari BMF juga ternyata tetap bisa ya Mbak berarti Mbak bisa aku dulu pas tahun 2019 2020 tuh BMF terus lanjut ke Sapoan gimana tuh Mbak rasanya dari organisasi terus pindahnya ke tim nih Mbak apa ada perbedaan yang signifikan gitu mungkin Mbak ya beda sih soalnya juga divisi yang aku ambil kan jarang aku dapetin ya di departemenku dulu di BMF jadi kayak ya belajar lagi dari awal gimana terus ngontak-ngontaknya juga baru lagi orangnya bukan yang dulu-dulu kayak gitu sih jadi kayak yaudah gitu tapi overall sama sih dari segi rapat dari segi time management juga sama oke cukup membuat terkejut ya ini sebenarnya sangat amat out of the box ya Des ya gak ada di persiapan apapun ternyata Mbak Ridani juga salah satu bagian dari yang membuat retolong ini dulu ya Des bener banget nih Vin oke sebenarnya makin kesini semakin gak nyangka kalau misalnya dari teman-teman tim ini aktivitas dan juga pencapaiannya begitu luar biasanya bahkan juga sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional bener banget nih Vin saking asik dan menariknya pembahasan kita kali ini gak kerasa udah lama banget nih kita udah nemenin sobat redzen yang ada di rumah ataupun di perjalanan mungkin dari mas mbak tim ada yang mau disampaikan boleh memberikan sedikit closing statement dari masing-masing tim silahkan dari mas mas Vian silahkan gak kerasa ya udah udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol mungkin kalau misalkan teman-teman redzen masih kepo tentang Anarkia bisa kepoin langsung ke IG-nya aja anarkia.its makasih oke mas Vian selanjutnya dari dari mas Asnar nih gimana mas Asnar closing statementnya ya mungkin kalau dari saya ya karena emang udah gak kerasa banget udah satu jam kita ngobrol mungkin teman-teman yang kepo banget buat tim Antasena atau tentang Hydrogen Fuel Cell bisa banget kepoin di Instagramnya di Antasena ITS ataupun di website-nya nanti terus jadi di Google langsung Antasena ITS muncul terus mungkin dari saya kayak gitu aja oh iya jangan lupa jangan kesehatan biar gak tumbang gara-gara Corona nih bener banget tetap stay at home ya sobat-satunya di rumah oke pesan yang bagus nih dari mas Asnar kalau dari Mbak Rida gimana nih kalau dari aku sih ini ya kalau buat teman-teman yang masih penasaran terus pengen tahu lebih lanjut apa sih sapu angin belajar ngapain terus divisinya apa aja dan sebagainya bisa langsung aja DM di IG kita di sapu angin ITS langsung aja terus kalau buat teman-teman Reza nih jangan pernah takut buat mencoba hal yang baru percaya diri aja oke sepertinya penutup-penutup yang sangat membangun ya dari Mbak Rida Mas Asnar juga Mas Fian tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini kami dari BMFTRS ITS juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mas dan Mbak dari tim sapu angin tim Antasena dan juga tim Anergia yang sudah bersedia untuk sharing di Red Talk episode kali ini semoga Sobat Red Zen udah pastinya jadi lebih termotivasi ya Finn buat gak kalah berprestasi dengan tim-tim mobil yang ada di sini setuju banget Desti pastinya kita tetap bisa selalu mengeksplorasi diri kita meskipun di kondisi online kayak gini dan juga gak menutup kemungkinan untuk dapat terus berkarya dan juga untuk bisa mengharungkan nama bangsa kita bangsa Indonesia udah gak kerasa nih hampir satu jam kita menemani Sobat Red Zen yang ada di rumah di perjalanan atau dimanapun Sobat Red Zen sedang berada tapi sebentar dulu deh ada yang penting juga nih untuk Sobat Red Zen untuk Sobat Red Zen pendengar setia kita Red Talk by BMFTRS ini jangan lupa untuk follow Instagram kita di dan yang paling terakhir jangan lupa juga untuk follow dan jangan lupa buat Sobat Red Zen untuk subscribe YouTube BMFTRS ITS dan jangan lupa juga buat follow Spotify Red Talk by FTRS Oke dengan cukup sedih hati ya sepertinya kita sudah saatnya pamit undur diri saya Kevin Denta saya Destiara Alfitra sampai jumpa lagi di Red Talk episode selanjutnya dadah terima kasih sudah mendengarkan podcast Red Talk yang diselenggarakan oleh BMFTRS jangan lupa like, comment, dan share ya have a nice day sub indo by broth3rmax